Pemirsa Anda masih menyaksikan program spesial Gemar Ramadan bersama saya Karisma Christy. Pak tadi kita sudah banyak terkait bahas terkait adanya program dari Basnas dan ini perlu adanya kolaborasi tentunya ya untuk menggalakkan kembali. Tapi saya ke BSI terlebih dahulu. Pak tadi Bapak sudah menyentil terkait adanya BSI mobile untuk pembayaran zakat. Bagaimana antusiasme masyarakat Pak? Kalau berdasarkan data kami internal dengan platform kami punya BSI mobile tuh sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar zakat, infak dan sodako. Itu tahun lalu kenaikannya cukup signifikan Mbak 66 persen dari 45 miliar menjadi 75 miliar. Jadi sangat signifikan. Jadi memang peran teknologi ini sangat signifikan untuk menaikan angka tadi penghimpunan zakat. Bahkan bukan hanya zakat tapi infak, sodako dan wakaf. Ziswaf kita menyingkatnya gitu. Jadi Alhamdulillah tadi BSI mobile itu bukan hanya sebagai sahabat finansial. Kami punya tagline nih Mbak Christy. Jadi bukan hanya sebagai sahabat finansial tapi sahabat sosial dan spiritual. Nah sosialnya tadi di Ziswaf tadi. Spiritual kami juga ada aplikasi-aplikasi Jujazma dan lain sebagainya gitu. Jadi insya Allah aplikasi kami itu cukup mudah tinggal download di App Store atau Play Store, BSI mobile. Bisa langsung bayar zakat. Langsung masuk tuh ke pundi-pundi rekening Basnas. Nah seperti itu. Apakah sudah banyak Pak ini penggunanya di Provinsi Lampung sendiri? Kalau untuk Provinsi Lampung data kami dari Januari gitu ya dari awal Januari sampai dengan Maret itu lumayan juga. Kami terhimpun 1,5 M Pak gitu ya kurang lebih 3 bulan itu data kemarin tanggal 26 Maret. Nah itu sudah terkumpul 1,5 M untuk Ziswaf tadi. Alhamdulillah di Provinsi Lampung pun animu masyarakat untuk bayar tadi zakat infaksodakonya juga cukup tinggi. Seperti itu Mbak Christy. Baik, saya ke Basnas. Pak Iskandar, menurut Anda Pak Iskandar bagaimana cara Anda sendiri Pak Is, tentunya bersama teman-teman juga. Ini kan di Basnas sendiri juga ada platform digitalnya Pak Is. Apakah sudah berjalan dengan baik Pak Is sejauh ini? Saya tidak sendirian Mbak. Artinya ada teman-teman komisioner di provinsi dan komisioner di 15 kabupaten kota yang setiap 3 bulan kami selalu melakukan evaluasi. Kita, kami itu di Basnas itu punya sistem informasi manajemen Basnas atau SIMBA. Nah SIMBA inilah yang menjadi pengelolaan Jakarta secara transparan. Mungkin selama ini sebelum dilakukan digital, kita hanya berdasarkan manual. Dengan sistem informasi manajemen Basnas atau SIMBA, persingkatan dari SIMBA itu, itu semua melihat tidak hanya di Basnas Provinsi, tapi Basnas RI dengan Basnas-Basnas yang lain melihat berapa hari ini pengumpulan Jakart dari Provinsi Lampung, berapa pengeluarannya, apa saja yang digunakan, disalurkan dengan program apa itu, bentuk transparan pengelolaan Jakart melalui sistem informasi manajemen Basnas atau SIMBA. Nah tentu bagaimana cara mengumpulkan, itu pernah terjadi ini Pak Dede, ketika bangsa dan negara ini bahkan dunia itu diselimuti COVID-19, pada saat itu, perolehan pengumpulan Jakart itu meningkat. Kenapa orang membayar Jakart itu dari digital? Makanya kita terima kasih kepada BSI yang sudah memfasilitasi dalam bentuk aplikasi, sehingga orang tidak perlu lagi ke kantor Basnas. Basnas, cukup dia ada barcode-nya, ada krisnya, dia langsung masuk ke rekeningnya Basnas. Ini juga bagian dari kempen kampanyenya Basnas, bahwa Basnas hari ini menggunakan kantor digital. Tidak perlu kita kantor yang bermegah-megah, cukup dengan beberapa ruangan, tapi kita punya namanya kantor digital. Orang akan menghitung berapa jakat mal yang harus dikeluarkannya. Di kantor digital itu ada kalkulatornya, di websitenya Basnas itu. Terus apa saja yang harus dia lakukan? Terus nanti dia keluar bukti penyetoran Jakart, yang ini juga nanti dikompersikan sebagai pemotong penghasil pajak. Itu ada di websitenya Basnas. Jadi kita tidak perlu banyak orang, tidak perlu banyak karyawan, dengan kantor digital itu orang akan bisa mengakses Basnas itu dimanapun, yang penting ada kuota dan ada sinyalnya. Nah, selain itu kita juga punya namanya aplikasi Cinta Jakart. Ada itu di Playstore. Cinta Jakart itu bagaimana orang mendonasikan jakatnya dengan berbagai jenis yang akan dibayarnya. Selain itu, ini Mbak Kristi, potensi 5,3 triliun itu Pak Dede, ya kan kalau kita, kalau kita apa namanya, kita hitung setiap mesjid itu ada, kita nanti itu saya himbau kepada teman-teman Basnas Kabupaten Kota, mesjid, karena kan provinsi ini tidak punya wilayah, yang punya wilayah adalah Basnas Kabupaten Kota. Nah, dia akan men-share link yang namanya menara masjid, itu ada aplikasinya. Kita akan buat unit pengumpul jakat di setiap masjid, setiap-setiap masjid, nanti laporannya masuk ke aplikasi tersebut dari masjid mana ini, tapi uangnya silakan kelola masjid itu sendiri. Kami cuma meminta angka, berapa setiap tahun masjid ini mengumpulkan jakatnya. Tentu di sinilah mungkin peran BSI untuk menyelamatkan uang-uang jakat ini, BSI bisa langsung jemput bola gitu loh. Mesjid Nurul Ulum, unit pengumpulnya jakatnya ada. Nanti dia kumpulkan, dia laporkan di dalam aplikasi tersebut, nanti BSI yang langsung menyerap dana itu masuk ke rekening BSI. Nah, ini nanti bisa seperti itu. Tentu ada lagi, Mbak Ma, hari ini kita setiap orang, setiap orang yang ingin berjakat, yang paling keren hari ini bagaimana contohnya sedekah subuh. Nah, sedekah subuh itu kan seribu perak. Ya kan, seribu perak itu dengan kris orang sudah langsung sedekah subuhnya seribu perak langsung. Biasanya, orang yang habis sholat suruh ya, langsung dia langsung kirim krisnya seribu perak setiap hari gitu. Nah, inilah yang digelorahkan oleh teman-teman kabupaten kota, bagaimana potensi yang 5,3 triun itu akan segera terwujud. Kalau sama-sama ini bisa mengkempen seperti itu. Itu kira-kira yang hari ini, Basnes sampai hari ini membuat bagaimana membayar jakat itu efektif, efisien dengan mudah dan cara yang nyaman dan aman. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita pada ini dan juga Pak Iskandar, Pemirsa Metro TV Lampung. Anda jangan kemana-mana, usai jeda pariwara, kami akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!